selamat menikmati di pertanyaan hari ini saya menemukan banyak kesulitan dan minggu lalu juga sudah pernah lawan An Seyong mungkin minggu ini dia merasa persiapannya lebih bagus daripada minggu lalu jadi hari ini bisa kondisinya lebih bagus gitu selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati terima kasih 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 Jadi menurut dia di ketiga set ini pertandingannya sangat tidak mudah ya Terutama di set, set pertama kan dia leading, terus set kedua dia kalah lagi Terus set ketiga di awal 11 point itu mereka itu sama-sama itu saling kejar-kejaran gitu Jadi mungkin dia itu di detailnya lebih bagus sedikit daripada Anton Sen aja sih Ada kesulitan gak sih selama tadi permainan terlebih juga ini kan Dia tempat ini ada yang sama им itu Ini adalah perjalanan yang pertama di Indonesia di Indonesia. Terima kasih telah menonton Menurut dia Antonsen ini lawan yang sangat kuat ya Dan dari segi kondisi badan, attack, dan defense itu sama-sama itu Menurut dia itu sangat-sangat kuat Dan di setiap poin di pertandingan tadi Dia harus sangat serius, sangat fokus untuk menghadapi Antonsen Baru bisa menang di setiap poinnya Terakhir Kak, minggu ini kan si Uji kan di peringkat satu dunia ya Menggeser posisi dari Victor nih Nah ini persiapan dia untuk di Olimpiade bulan depan ini seperti apa Dan juga dari netizen kan juga memproyeksikan Kalau si Uji ini bakal masuk final nih di Olimpiade Ini tanggapan dia seperti apa nih? Persiapan ini Okay, karena sekarang ini akan berada di Olimpiade bulan depan ini selamat menikmati selamat menikmati